Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pertama PPKM Darurat di Kabupaten Tupan pada tanggal 3 Juli 2021 Sejumlah pedagang makanan dan minuman masih ditemukan buka di atas jam 8 malam waktu Indonesia Barat Para pembeli juga terpantau makan dan minum di tempat Praktek tersebut tentunya tidak sesuai dengan aturan PPKM Darurat sejawa Bali Bahwa tempat makan dan minum jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 8 malam Dan hanya melayani pesan antar bukan makan di tempat Menemukan pelanggaran yang dilakukan sejumlah pedagang Bupati Tupan Aditya Hlindra Fariski Bersama jajaran Forkopimda serta Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Perhubungan Memberikan edukasi secara persuasif dan masih ditoleransi Penegakan PPKM Darurat ini akan ditindaklajuti oleh jajaran Polsek, Koramil, dan Satpol PP Selain itu akan digelar sampai tanggal 20 Juli atau batas terakhir PPKM Pemkap akan bersinergi dengan Polres dan Kodim 08.11 Ada pun sanksi bagi pemilik restoran atau tempat makan dan minum yang masih buka di atas jam 8 malam Bupati Hlindra tak segan menutup hingga memberikan denda bagi yang melanggar Saya berserta Pak Dandem dan Pak Wakapolres melakukan penegakan berkaitan dengan Inmedagri nomor 15 tahun 2020 Berkaitan pembatasan kegiatan di masyarakat Salah satunya yang malam ini kita kerjakan adalah pemberlakuan restoran Tidak boleh makan di tempat tetapi dibawa pulang Dan warung-warung restoran itu harus tutup pada jam 8 malam Hari ini kami kompak melakukan sidak di beberapa titik dan ada banyak temuan Dan insya Allah agenda ini akan ditindaklanjuti bagi teman-teman semua Mulai dari Polsek, dari Koramil, dari Satpol PP Insya Allah akan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan seperti ini di semua titik yang ada di Kabupaten Dukat Untuk pasar yang buka malam bagaimana Pak Buat ini? Kebijakannya sudah jelas, kalau pasar pun tutup jam 8 malam Itu sudah, sudah jelas di aturan itu, di aturan Inmedagri itu Ini bukan agenda yang terakhir Insya Allah kita akan mengembangkan agenda-agenda ini di setiap hari Kita bekerjasama antara pemerintah dari Polres dan dari Kodim Insya Allah kita sudah kompak agenda ini akan kita lakukan di setiap hari Dan kita akan melakukan penegakan-penegakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Sanksinya bisa jadi sampai tingkat sanksi penutupan juga bisa, denda pun juga bisa Begitu ya, bagi teman-teman yang masih melanggar Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengaparkan